Respon-respon yang lebih cepat dan lebih komprehensif dan lebih antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan bencana alam. Kurang lebih seperti itu garis besarnya. Menteri Sosial apa secara spesifik Pak? Ya program atau tanggung jawab utamanya adalah itu tadi. Bagaimana kita dengan program-program yang ada bisa mengkoordinasikan program-program tersebut tepat sasaran dan memastikan bahwa angka kemiskinan yang ada saat ini bisa secara bertahap kita tekan terus. Ya saya belum bisa kasih keterangan lebih detail ya. Karena terus terang kita juga baru dipanggil sekarang. Jadi tentunya dalam waktu dekat kita pada saat sudah ditugaskan bisa segera mempelajari dengan cepat dan mengeksekusi program-program tersebut dengan cepat dan tepat. Saya kira itu pesan dari beliau dan saya kira itu satu tugas yang tidak mudah tapi memang tugas yang sangat penting di dalam memastikan bahwa negara kita bisa menjadi negara yang lebih sejahtera lagi dan bisa sejajar dengan negara-negara lain. Ya saya kira detailnya saya mungkin tidak bisa komentar sekarang ya. Tapi beliau Presiden menginginkan agar respon-respon terhadap penjana alam itu biar kita jalankan dengan lebih cepat dan juga lebih tepat. Saya kira itu pesan utama dari Presiden kepada saya. Ya mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kan lewat sini semua ya. Pak apakah ini sesuai dengan proyeksi PDIP sendiri menempatkan Bapak di pos tersebut? Ya saya kira saya nggak bisa berkomentar soal itu karena tentunya telah didahului dengan pembicaraan-pembicaraan antara Presiden dengan Ketua Umum kami dan pimpinan partai kami, pimpinan PDIP perjuangan terkait alokasi atau penugasan kader-kader PDIP perjuangan di Kabinet. Pak sesuai dengan portfolio Bapak nggak Pak kalau mengurusi Pemisi Penangkan Bapak lama di Komisi Penangkan Bapak? Ya saya kira kalau bicara portfolio saya kira tugas menteri kita harus siap. Tidak terpaku kepada hanya latar belakang saja karena posisi menteri kan posisi politis ya. Jadi tentunya dengan mungkin latar belakang saya di DPR RI dan juga di Kepartayan, saya kira upaya-upaya pengetasan kemiskinan itu cukup berhubungan dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya harus mundur dari anggota DPR RI. Ya saya kira kalau kita jawab sekarang tentunya kurang fair ya. Nanti teman-teman dan biar rakyat yang menilai dan juga biar presiden yang menilai, apabila kami-kami dari partai politik ini ditugaskan di Kabinet, apakah hanya mengutamakan partai atau negara kan bisa dinilai ya. Jadi saya kira untuk sekarang mungkin ya tentunya kalau ditanya saya jawab tidak ya. Artinya tentunya kita ditugaskan sebagai menteri ya kita tentunya akan mengutamakan tugas-tugas kementerian. Dan nanti teman-teman media dan rakyat yang bisa menilai langsung, apakah memang seperti itu yang kita jalankan di lapangannya. Ketemu sebentar tadi di holding room, ya memang tentunya nanti beberapa program atau program-program kerja yang sudah berjalan baik, saya kira tetap kita jalankan. Dan mungkin ada beberapa program yang bisa kita perbaiki, ya kita perbaiki. Saya kira kalau terlalu detail mungkin saya belum bisa menjawabnya juga ya sekarang ya. Terima kasih ya. Ya nanti itu diserahkan kepada partai, biar partai, DPP yang nanti memilih siapa yang menggantikan saya di DPR RI, kemudian nanti disampaikan kepada DPR RI. Oke gitu dulu ya. Terima kasih ya. Sukses ya. Selamat siang.